Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita menjadi perdejukan semen collector Yang telah menjelaskan Rasulullah Terserah Dan sejahtera Terjahat kepada kita Rasulullah Terserah Terserah Dan keinginan Yang terhormat Bapakku Terserah Yang terhormat Bapakku Terserah Sebagai ting ahli Dalam masalah Yang terhormat Bapakku Terserah Yang terhormat Ketua BD Yang terhormat Bapak RP, Bapak RW Dan semua hadirnya Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita bisa berhubung Dalam acara Musawarah Berdaya Tengak Burung Kuyuk Mudah-mudahan Masalah ini Berdaya Tengak Burung Kuyuk Amin Allah Baiklah Saya akan buatkan Sesuatu acara Satu adalah Kebukaan Kedua sambutan Dari Bapakku Ketiga Ketiga sambutan Ketiga sambutan Dari Pendamping Desa Ketiga sambutan Dari penduduk PT Kelima sambutan Dari tim ahli Dan 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 Tanya jawab Ketujuh Menuntuk Baiklah Acara ini Kita buka Dengan Bacaan Berdaya Tengak Burung Kuyukuk Berdaya Tengak Burung Kuyukuk Berdaya Tengak Burung Kuyukukuk Berdaya Tengak Burung Kuyukukuk Berdaya Tengak Burung Kuyukukuk Saya hormati Bapakku Tersana Yang tidak bisa Nakhir Menuntukkan waktunya Pada Bapakku Hari ini Yang saya hormati Yaitu Narakuber Dari Bungi Baya 7 Dan yang saya hormati BGT Beserta Anggutannya Dan yang saya hormati Pertanggung Desa Dari tingkat Kecamatan Dan yang saya hormati Bapak-bapak Mereka-mereka Ibu-ibu Yang sudah menyebabkan Lakunya Dalam acara Yaitu pelatihan Tentang Ternak tuyu Atau bulidaya tuyu Yang untuk disenggarakan Yaitu Untuk perbedaan Di Desa Kita Dan kami mohon Hubungan dan sempatnya Baik dari Misra BGT LPN Rekan-rekan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Yang sudah hadir Bapak-bapak Bapak-bapak Karena tujuannya Yaitu Laku mengambil Untuk Bungi Jaya Karena Burung-bungi ini Bisa untuk Manfaat Pertama Untuk mengubah Dijui Senating Dan yang kedua Ini Dibidayakan Tentanya Biar lebih maju lagi Lebih berkembang lagi Nanti dari Perwilaya setiap Wilayah RWE Baik RWE 1 RWE 2 Dan RWE 3 Ini Bisa Berkembang Untuk ke depannya Makanya Dari Kepala Bisa Memohon Dukungan Dan Supportnya Ditambah Di Bukan Karena Kita Wajah Misaha Dan Berusaha Untuk Progres Pembayaran Dan Untuk Dekatnya Semoga Bisa Sukses Dan Berkembang Kesanjutan Dari kami Cukup Sekian dulu Saya akhiri Wabillahi Naufi Wabillahi Wassalamualaikum Wabillahi 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 Alhamdulillah Wabillahi 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 Hai yang saya hormati Bapak 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 Bapaknya yang saya hormati Bapak 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 Terima kasih 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 Bagaimana Terima kasih 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 Terima Guys Terima kasih Kalau sudah jelas semua, baru kita bukit lapangan, jadi sekarang saya juga lagi belajar, lagi merentaskan air sayur, air seperti itu ya. Kalau sekarang kita hanya dikit ke PT, sekarang sudah terbuka latihan di produknya Pak, maka kalau misalkan ada yang pengen belajar, itu gratis seperti itu Pak. Jadi kita juga awalnya gitu lah, kulit, pas yang ceweknya, yang cowoknya, itu kan ada jenisnya, iya ada, ada jumlah rasanya, bukan dari teror Pak. Jadi, bu, dari bentuk puyuh, dari warna kulit juga, kalau yang udah minat, itu udah terawat Pak. Apalagi kalau misalkan gitu, keberanian itu, sudah langsung. Masalah puyuh, kalau ada yang mau minat atau mau bakar, silahkan. Nah, kalau sekalian kecil itu bisa saja, kalau sekalian kecil, kalau sekalian sering gitu, ya tidak. Kalau di dalam lingkungan rumah itu, air baunya itu banyak. Kalau misalkan di pinggir, jalan dari kari-kari cipano, itu agak lebih jauh lebih. Kalau yang kecil, asap kandang, 209, itu tidak ada masalah ya, karena terutama kebersihannya, Pak. Kalau di atas, tarik, tarik, kayak buruk, gitu aja. Buruk, latih, hidupan, tarik, trok, asuri. Nah, itu kesehatannya gitu, Pak. Kalau kita tanya, gimana ini arah, kesehatannya tidak berjaga, sama aja. Karena, iya, nanti para menguapnya, ini, ya, tuh, polusinya, dia, sekarang sangat kuat begini, dia sendiri. Yang terlalu, nanti, nanti, cek, cek, cek. Tapi, kalau tiap hari, bersihkan, itu, ya, nomor, ya, nanti, kalau berjalan, itu tiap hari, bersihkan. Tiap hari, kan, puyuh itu, nah, orang, kan, habis dulu, sama, orang, masri. Kalau habis maghrib, ada yang bertelur, kalau maghrib, ada yang bertelur, juga. Itu. Pokoknya, jam siap, itu, dia makan terus, Pak. Kalau puyuh. Yang di warna kaur, itu, sebenarnya, dari puyuh, juga, jarang, itu, dari, Pak. Karena, puyuh, jarang, itu, jalan, terangkatnya, puyuh. Jadi, puyuh, diolah, di latinnya, sama, saya, dari, Jawa. Ya. Nah, ya, ya. Nah, ya. Jadi. Jadi, gini, Pak. Sebenarnya, akhirnya, Pak, sudah 1 tahun, 6 bulan, atau, 5 bulan, ya. Itu, sudah akhir, kan. Sudah, kalau orang jauh, bilang, apa, nangangnya, sudah, garkotok, ya. Nah, itu, akhirnya itu, di, kebun binatang itu, termasuk, sama, di, bawahnya, yang ada buaya, ini, Pak. Di kampung, semua, Pak. Buat pakan ulam, buat pakan buaya. Terus yang satunya laki sekarang masih di laku di pasaran yang kaitan itu yang cowoknya itu kan kebanyakan yang perempuan kan ke diri kalau yang cowok itu kan kebanyakan itu dibilang pasaran kalau misalkan iya gunakan contoh Bapak kan jual orang lain kan belum tahu buahnya nah ini kembalikan ke saya sudah bisa Pak iya kembalikan ke saya nanti di posong tiga tes darinya itu di cash tadi kita di jangka sedemikah itu dari bulan jadi buat bahannya itu pokok-kokok kalau di halor ini iya banyak banyak jadi ini Terima kasih. 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 yang pertama tadi jangan sampai kena angin yang kedua kita harus kontrol suhunya tuyu itu seneng suhu kisaran 26 sampai 33 ks ya pada kain manisnya bahkan kita mancing ini karena aduh waktu beli betah ya tuyu gak bagus beli betah maksudnya ya dari makanan yang kita manjir wah betah angin jeruk maksudnya punya bebar maksudnya kita mancing abu mampu batu-batuannya itu yang diretakkan oleh bumi kita harus seperti yang dirasakan oleh kita karena semua mereka itu seneng 26 sampai 33 manusia berapa? yang mana? ini 26 nih beratakan 2-2 yang enak kan yang mana? waduh kekuatannya sampai berapa? 33-34 kalau udah 33 semua kamar akan dipasun ke apa itu terus pengatang yaitu tidak sama dengan diri yang pertama gak boleh luar nangin gak boleh luar nangin gak boleh luar nangin yang kedua kalau bisa nanti misalnya pengen sekarang di pinggir rumah hindarkan anak-anak pen petasan kunyu gak paksa kres lah gak paksa kres lah makanya lebih airnya itu di 40 sekali kirim biarannya ada waktu adaptasi si kunyu itu kalau pindah tempat pindah ruangan dia bingung sepatannya padahal kaya manduk lah padahal kaya ubat makanya nanti jangan kaget kalau satu hari dua hari biasanya itu ada masjid kasi satu minggu sampai dua minggu maling lambat gitu ya nanti kita bisa cek ke bisa cek ke lapangan kalau cek anda tanya lagi ada yang mau tanya lagi gak? ya enggak ya enggak oke cara lakanya ya gini perilaku atan kunyu itu sama dengan perilaku atan manusia awal-awal dari takulu nih akan masih bertawas senengnya apa dulu ya takulu terserah nih karena lagi bertawas senengnya bukir daya kunyu lupain takkan lagi berkantok nukleimani berkantok nukleimani berkantok nukleimani nah makanya kami sarankan disini juga ada tempat nangai ya pokok ya itu pokoknya ketika kita bikin full segitu udah sama lain nanti kalau habis ya bukan kuyuh juga sama kuyuh kubang terlok panganan yang pengen banget terus pangan terlok panganan dia puas kan ingat sebenarnya pangan yang kita isi di full manik yang di pangan manik tapi tidak berakibat pada kualitas nabas lo aku hanya dapat pangan yang dua kali wak sedih lagi nolok beli sedih aku tetap siji makanya ansiklus waktu nih sepulit jam bedur sampai jam entah selesai sampai isang bahkan kata mana ya tau ada di pokok makan yang mau dibayar makan gak nguray suku bahasanya dong karena sebenarnya siji bahkan tidak tinggi doge jam papan wah buah bikin teman yang di situ di kandatat tuju itu ada tananya 1 tuju itu sekitar 2,2 2,2 sekitar 200 atau 1000 ekor maka 22 kalau cuma 100 berarti berapa 22 dibagi 10 berarti kecuali 2,2 kg kalau 200 ekor berarti 2,2 dikali 2 aja berapa 4 kg setengah gitu aja patokannya ya per hari ini oke itu cara makannya kondisikanannya tadi suhu udara 26-30 kg dan sampai ke tempatan langsung bagaimana kalau misalnya ada penyakit biasanya ada penyakit itu si kuyu itu di bagian matanya dia berair atau di bagian kulitnya dia mengeluarkan putih-putih atau di bagian belakangnya tempat pembuangan EE dia akan keluar putih lagi nah itu sedang kita telah penyakit selop bagaimana antisipasinya dia harus kita pisahkan kita kan lagi dibisahkan ya dipisahkan apa ya? silahkan gitu maka kunci untuk berkenak kuyur yang suci adalah tadi kita harus punya penyakit yang paling ketiga apa yang disampaikan oleh pakku kita itu kalah tarung yang menyalahin ada pakku itu bahasanya kalah tarung yang menyalahin anak kalau sudah meninggal ya itu akan berkurang dan kita tidak punya tambahan dan kita akan sendiru itu mungkin ada yang lain gak? sebelum kondom ini ditemukan terima kasih 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 Nah ini kesadilan dari saya, kalau tidak ada, saya akhiri dengan merocak hamdallah Makasih berdua kalah, Allah berhormati dengan kustori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton